Cara mati ke-12 mulut Tuhan Yesus Simon yang disebut Petrus mati dengan cara salib terbalik di kota Roma Jakobus anak Zebedeus Menurut isapara Rasul, dia mati dengan pedang pada masa pemerintahan Raja Herodes Rasul Matius yang adalah penulis Injil Matius Ditombak dan ditusuk dengan pedang di Etiopia Andreas mati disalib dengan salib berbentuk X Bartolomeus dicambuk kemudian dipancung dan dikuliti hidup-hidup Rasul Thomas yang sempat tidak percaya akan kebangkitan Yesus Ditombak sampai mati di India Rasul Filipus mati dengan cara disalib Simon orang Zelot juga mati disalib di Afrika Jakobus anak Altheus atau yang sering disebut dengan Jakobus muda mati diracam dengan batu Rasul Matias yang menggantikan posisi Judas Iskariot mati diracam batu kemudian disalib Tadeus atau yang disebut juga dengan Judas Tadeus mati disalib Rasul Yohannes adalah satu-satunya Rasul yang mati pada usia tua Setelah dia coba dilemparkan ke dalam minyak panas dan tetap hidup Kemudian dibuang ke pulau Patmos Jadi lebih baik kehilangan dunia karena Yesus daripada kehilangan Yesus karena dunia Terima kasih telah menonton